Halo Coy, balik lagi di channel Pajril Dan di video kali ini, gue akan memberi tau kalian Kisah nyata dari orang-orang aneh Yang ada di freakshow pada game Bully Nah, langsung aja yang pertama adalah The Skeleton Man Kalau di game Bully, orang ini tuh bernama Alfred Dia memiliki badan yang sangat kurus Memakai topi hitam, celana hitam Dan biasanya terlihat sedang rokok Nah, Alfred di game Bully ini terinspirasi dari seseorang Yang bernama Isaac Westridge Yang lahir pada tahun 1841 Awalnya, si Isaac ini tuh terlahir seperti bayi pada umumnya ya Tubuhnya normal, tanpa ada masalah kesehatan satupun Namun, pas waktu dia itu udah menginjak usia 12 tahun Tiba-tiba berat badannya si Isaac ini menurun drastis Setelah merasa sakit habis beres berenang Dan berat badannya ini terus menerus turun sepanjang hidupnya Singkat cerita, ketika Isaac udah dewasa Dia pun bekerja membantu ayahnya di toko sepatu Dan juga menjual bahan-bahan makanan Tapi karena penyakitnya tersebut Isaac pun jadi kesusahan tuh kerjanya Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti bekerja Lalu pada tahun 1860-an Kedua orang tua Isaac pun meninggal dunia Yang membuat Isaac jadi kesusahan Karena tidak bisa menghidupi hidupnya sendiri Jadi ya, dia tuh kayak nganggur gitu Nah, setelah menganggur dalam waktu yang lama Lebih tepatnya pada tahun 1865 Ada seorang pemilik karnaval yang melihat si Isaac ini Dan menawari Isaac pekerjaan Awalnya sih si Isaac itu menolak ya Tapi karena dia sadar kalau dia itu bisa mencari nafkah Cuman gara-gara penampilannya Akhirnya dia pun setuju dan bergabung ke dalam pertunjukan freak show Dan dijuluki sebagai The Living Skeleton Atau Tangkorak Hidup Singkat cerita, Isaac ini pun menikah dengan wanita Bernama Tamar Moreh Dan walaupun Isaac ini punya tubuh Dengan berat badan yang gak normal Tetapi dia itu dikaruniai tiga anak putra Yang hidup sehat dan normal Namun karena tubuh Isaac yang semakin lama Semakin memburuk Akhirnya dia pun meninggal pada tahun 1887 Di usianya yang ke-46 tahun Berikutnya yang kedua adalah Siamesister atau si kembar siam Kalau di game bully Kedua orang ini bernama Delilah dan Jezebel Delilah yang baik dan Jezebel yang jahat Nah mereka ini merupakan kembar Yang disatukan di bagian pinggangnya Nah siamesister ini juga ada loh di dunia nyata Yang dimana orangnya itu adalah Daisy Hilton Dan Violet Hilton Yang lahir di Inggris pada tahun 1900an Mereka ini lahir dengan keadaan menyatu di bagian pinggulnya Namun mereka berdua masih memiliki organ masing-masing Nah karena pada saat itu kan alat medis masih belum secanggih seperti sekarang ya Jadi kalau misalnya mereka berdua ini dipisahkan Maka dikhawatirkan nantinya mereka berdua itu akan meninggal dunia Jadi terpaksa ya mereka berdua ini harus tetap menyatu selama-lamanya Cuman karena pada saat itu anak-anak yang lahir dengan keadaan cacat Dianggap sebagai monster di Inggris Maka ibu dari Daisy dan Violet Hilton ini pun meninggalkan mereka Dengan menjualnya pada seorang wanita Bernama Mary Hilton yang dianggap sebagai bibi oleh kedua kembar itu Nah Mary Hilton ini pun melihat peluang atas kehadiran si kembar Daisy Hilton dan Violet Hilton Jadinya si Mary ini menjadikan mereka berdua sebagai tontonan di sebuah cafe di Inggris Supaya dia itu bisa meraup keuntungan Namun setelah bibinya ini alias si Mary Hilton itu meninggal Akhirnya perempuan kembar siam itu pun dirawat oleh putrinya si Mary Hilton itu tadi Yang bernama Edith bersama dengan suaminya yaitu Mier Miers Tapi walaupun begitu hidup si kembar ini tetap aja sengsara Mereka berdua dipaksa untuk bermain saksofon dan viola selama berjam-jam di sebuah show Tanpa diberi pendidikan sekalipun Bahkan kalau mereka berdua ini gak patuh sama si Edith dan suaminya Mereka berdua itu akan disiksa dan dipukul-pukulin Suaminya si Edith juga ngancem gitu bakalan ngerimin mereka berdua ke lembaga khusus Kalau misalnya si Daisy dan Violet Hilton itu berani kabur Nah singkat cerita saat mereka sudah remaja atau sekitar tahun 1920-an Mereka berdua itu pun mulai tampil bersama dengan Charlie Chaplin Dan juga bersama seorang komedian bernama Bob Hope Dan dari penampilan mereka itu mereka ini mendapatkan uang lebih dari 5.000 dolar setiap minggunya Bahkan Daisy dan Violet Hilton ini juga pernah loh membintangi sebuah film Bernama Freaks yang dirilis pada tahun 1932 Ya bisa dibilang itu Itu masa-masa kesuksesan dari si kembar siam ini Namun sayangnya saat Daisy dan Violet Hilton ini udah tua Atau pada tahun 1961 Mereka berdua ini pun jatuh miskin Dan akhirnya bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong Dan di tahun 1969-nya Mereka berdua terkena penyakit flu Yang menyebabkan Daisy meninggal dunia dahulu Lalu beberapa hari kemudian baru si Violet yang meninggal dunia Dan yang keterakhir ya itu adalah wanita gemuk Jelek dan berjanggut yang bernama Paris Biasanya sih dia terlihat sedang makan nacho dan suka berkomentar Tentang iklan dan acara TV yang sedang dia tonton Bisa dibilang Paris di game ini terinspirasi dari salah satu wanita Bernama Kales Geyer Atau sering disebut dengan Dolly Dimples yang lahir di tahun 1901 Dari kecil memang si Dolly ini anaknya suka makan coy Dia juga berbeda daripada anak-anak lain Yang dimana pada saat itu Anak-anak lain biasanya menghabiskan duit jajannya buat beli mainan gitu Sedangkan si Dolly dia lebih sering membeli coklat dan permen-permen manis lainnya Ketimbang membeli mainan Sampai-sampai ketika dia udah berusia 20 tahun Berat badannya si Dolly ini sudah mencapai 400 pound Wow Tapi walaupun begitu Dia juga pernah menikah dengan laki-laki bernama Frank Geyer Tapi suatu ketika nih Suaminya si Dolly ini tuh dipecat coy Dari kantor tempat dia kerja Ya terpaksa Dolly ini tuh harus cari kerja Buat mencukupi kehidupannya Nah suatu hari Pas si Dolly ini pergi ke festival Dia ditawarin tuh Buat bergabung di sebuah pertunjukan sirkus keliling gitu Dan akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut Terus karena semakin lama si Dolly ini makin terkenal Gara-gara sirkus keliling tersebut Akhirnya dia pun direkrut oleh pihak Freak Show Dan menganggap dirinya sebagai wanita tergemuk Paling cantik di dunia Nah saat kerja di pertunjukan Freak Show itu Berat badan dia naik lagi coy Sampai mencapai 555 pound Waduh Cuman karena berat badan dia itu terlalu gemuk Dia pun terkena serangan jantung tuh Dan akhirnya Dolly pun memutuskan diet dalam waktu 1 tahun dan 2 bulan Sampai berat badan dia itu turun sebesar 443 pound Wow Oke guys sepertinya itu aja untuk video kali ini Sebenernya masih ada 3 makhluk aneh lagi sih Yaitu 2 petiju berbadan kecil Manusia penuh tato Dan juga putri duyung Namun gue masih belum menemuin informasi yang jelas Apakah mereka itu berdasarkan manusia yang ada di dunia nyata atau enggak Ya kalau misalnya kalian ada yang tahu Kalian tulis aja ya di kolom komentar Dan mohon dikoreksi juga nih Kalau misalnya informasi tadi itu ada yang salah Oke Jangan lupa di like, share, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah